Pada abad sebelum memasuki Masehi, rempah-rempah Nusantara sudah dikenal hingga kawasan Mediterania. Awalnya, rempah-rempahnya digunakan untuk pengobatan. Karena aromanya yang sedap dan khas, fungsinya berkembang menjadi pengharu mulut dan penyedap masakan. Aroma sedap dan kaya manfaat itulah yang menciptakan rasa penasaran bahasa lain untuk menemukan sumber komoditas ini. Petualangan menuju Nusantara diawali oleh para pedagang India, Tiongkok, dan Arab. Dari situlah cikabaka terbentuknya jalur rempah. Di abad ke-15, cita rasa kuliner Eropa menjadi lebih kaya rasa karena menggunakan rempah-rempah. Maka abad ini pun disebut abad rempah-rempah. Bangsa Eropa kemudian berlomba-lomba untuk melacak keberadaan Nusantara dengan mengandalkan para ahli kartografi Eropa yang menciptakan peta sebagai alat navigasi. Kemudian, mereka bertualang hingga ke timur untuk menemukan surga itu. Portugis pun berhasil menemukan Maluku, daerah yang kaya akan berbagai jenis rempah. Dua di antaranya adalah cengkih dan pala. Dalam buku Itinelario, tertulis dengan jumlah cengkih yang melimpah sebagaimana terlihat, Maluku memenuhi kebutuhan cengkih untuk seluruh dunia. Kedatangan Portugis kemudian disusul oleh penjelajah Spanyol, Inggris, dan Belanda. Di awal abad ke-16, Belanda mendirikan maskapai perdagangan di Nusantara bernama VOC. Sejak saat itu, seorang bernama Rufius yang ditempatkan di Ambon mencatat ribuan spesies tanaman yang tersebar di sana beserta khasiatnya. Perniagaan yang telah membuka pintu untuk masuknya berbagai tanaman ke Ambon membuatnya menjadi seperti laboratorium botani di Nusantara. Dalam karya tulisnya, Rufius juga menuliskan pengetahuan tentang cara memutidayaan serta masa panen berbagai rempah yang rupanya sudah dikuasai oleh penduduk sekitar Maluku pada masa itu. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mempelajari ilmu pengetahuan rempah-rempah yang diwariskan dari nenek moyang. Tidak hanya itu, keberadaan rempah-rempah juga perlu kita jaga agar kekayaan alam ini dapat dinikmati hingga generasi seterusnya.